Luka, kena dusta yang kau berlukan Cinta, yang datang lagi seindah kisah kita Luka, kena dusta yang kau sembahkan Aku kini jatuh dalam kehampaan Mengapa ku setia pada kasih tak kubungan Tak kubungan Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi Apa arti semua pada mata yang tak berharga Luka, kena dusta yang kau berlukan Cinta, yang datang lagi seindah kisah kita Mengapa ku setia pada kasih tak kubungan Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi Apa arti semua pada mata yang tak berharga Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi Apa arti semua pada mata yang tak berharga Kau racun Kau racun Jiwaku Yang tak ku mahu Cukup Nyawaku Merayu Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji Tak usah kau peduli Tak usah kau tangisi Apa arti semua pada mata yang tak berharga Kata-kata dan mimpi, semuanya dan janji Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi Siapa arti semua pada mata yang tak berharga Sembah, terima kasih Yeay, itu ada Naim Daniel dan juga Mangkida Ini saya Masalah secara langsung Sepanjang PKP kali ini kita berjumpa? Ini sebenarnya ada berbualan juga Sebab kita ada buat show recording Online sebelum ini Jadi, tak adalah pertama kalinya Tapi untuk MHI ini pertama kali Kami digandingkan berdua Betul, hari itu Naim datang ketika raya Special raya MHI kan Hari ini bersama dengan Abang Mangkidal Okay, baik Itulah apa konsep hari ini Konsep ni adalah Rockers bangun pagi kau nak nanya Tak berapa nak rockers agak Baik, Abang Mangkidal Bagi saya lah kan Kita tengok dalam sejarah Abang Mangkidal sebenarnya Dari awal pembayaran dalam industri hiburan Sampailah sekarang ini Amat jarang sekali ya Berkolaborasi bersama dengan beratang Seperti mana ni, Naim Daniel ni Jadi bagaimana mungkin Abang Mangkidal melihat Perkembangan Naim Daniel ni Sehingga kan boleh berkolaborasi ni Ya, bagi saya setelah Maksudnya 10 tahun lah Dulu-dulu saya banyak juga Session Ya Hati-hati kita Yang popular Tapi untuk New generation ni Betul Saya Sendiri Rasa Potensi Sangat tinggi Untuk Naimi Sebab kita Based on Saya personally Saya based on bakat Ya Bakat dan Juga Kebolehan Naim ni Tentang Composing lagu Juga lyrics Dan Untuk saya Dengan Naim ni Bagi saya Selalu kalau saya jumpa dia Kita mesti cerita pasal film Ya Dia suitable Saya bukan suitable macam tu Bila Naim Memilih saya Untuk Kolaborasi Dengan Gita Bagi saya Saya dapat Laksanakan Dengan Jiwa dan hati Lagu tu kena Alah Bagi saya kena Video ni pun dah trending di Tube kan Betul Jadi apa mesej yang saya sampaikan Sebab Tengoklah kejap hati kejap Element yang berbeza Kisah untuk dalam Video Sembah pada kali ini Naknya tampilkan Sisi beza di mana Sudut yang lebih matang lah Kita katakan itu Dan mengisahkan tentang Percintaan sebenarnya yang Salah Di mana kita selalu mengharapkan Sesama manusia sahaja Sedangkan Pengharapan itu patut kepada Pencipta kita dahulu Okey Bermain fasabah Ya begitu Okey Berapa lama penghasilan Clip video tu Clip video ni Alhamdulillah Kami Bersama dengan Kami Kidan dan juga Worldpiece Entertainment Kita mempunyai Satu Worldmanship yang sangat Efficient Kita ambil masa dalam 5 jam Untuk video clip ni Kita shoot dekat Area Sepang Dekat Bagai Lalang sana tu Dari pukul 6 petang Pukul 11 dah habis lah Alhamdulillah Sebelum api padam lah ya Sebelum api padam Api belum padam pun kita shoot lagi Oh ok 5 jam ya 5 jam Untuk tempoh untuk pengambaran Dan dah 5 hari sebenarnya Dia apa Muzik video ni Telah pun dimuat naik dekat YouTube Ya Tadi bos dia sempat tengok Dah hampir 2-2 ribu dah tontonannya Alhamdulillah Memang suka langu yang Taju huruf S ke? Semestinya Jadi macam mana Pada peringkat awal Terusnya ilham untuk menampilkan Man Kidal Pada awalnya untuk Naim sendiri Naim tengok lagu ini sebagai Satu lagu yang macam Ianya patut diletak justifikasi Untuk ada Satu instrumental yang begitu kuat Jadi Naim rasa yang paling dekat ini adalah gitar Dan ilham untuk Lagu Naim sembah ini Dikolaborasikan bersama Anka Man Kidal juga Tercetus sebab dia dengar lagu Michael Jackson bersama Carlos Santana dulu So daripada situ Kita cuba kontak dan Allah memudahkan Dan kita terus hantar demo dengan Anka Man Dan terus semuanya berjalan dengan lancar Sangat-sangat suka proses untuk Pembinginan sembah ini Memang kalau saya pun mesti takut kan nak lama Rejen kan Kita DM dekat Instagram Nombor tak ada masa itu Kita cuak Naim macam Adakah Anka Man kira ada Instagram Saya Aiki, ada Kita DM kata macam Anka, saya ada lagu baru Saya, Naim Danial pergi barukah Dia nak buat lagu dengan Anka Kalau Anka Wina kan Buka demo Start dari situ Alhamdulillah ada pembunuhan Abang kita ada yang sendiri yang nampak Mesej daripada Naim Danial itu Maksudnya dari CP manajemen Ada pemanggil Assalamualaikum 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 Siapa di sana? Encik Jalil? Encik Jalil Oh, Encik Jalil Oh, biasa ini Telefon ini Okey, apa Nak ditanya Apa yang nak dikongsi, silakan Apa khabar Naim? Ya, saya Lagu baru nampak ini Lagu baru Ya, betul Lagu baru Lagu baru Dan lagu yang Man Gidah pun cacik Man Gitar Alhamdulillah Terima kasih Saya kenal Saya minat dengan Man Gidah Man Gitar Tengah kiri Saya dulu Man Gitar Tapi tak boleh Man Gitar Ya Man Gitar Saya main Kacik Saya nak cacik Kecil manis Insya Allah Semoga Cepat sembuh Insya Allah Dapat nak buat Apa cik Ada usapan raya tak untuk Mang Gitar Untuk Naim Bukan Pada Man Gitar Entering Bukan Teruk 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 Tidik Tidik Saya Keputat Saya Kampung-kampung Saya Kampung-kampung Tunggung Kekar Riz 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 Kami akan tercari. Kami akan terpaksa orang. Kami akan terpaksa orang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat raya. Nama saya Syek Salim. Bukan tercari. Tak apa, minta maaf. Itu dia. Perkongsian yang menarik. Peminat lama. Apa perancangan lepas ini? Lagu ini pun mendapat sambutan yang luar biasa. Alhamdulillah. Kita hanya akan bergerak mengikut keadaan. Buat masa sekarang dengan PKP semua. Dan saya akan teruskan promosi untuk sembah ini. Alhamdulillah sekarang pun dia tengah top 10. Trending di YouTube. Lepas ini mungkin kita akan berganjak kepada satu fasa baru pula. Dan saya akan rilis benda-benda lain juga. Dan tak nak kita terhenti di sini sahaja. InsyaAllah kolaborasi ini akan menjadi satu kolaborasi yang tak di mamah di zaman lah. Mungkin ada kolaborasi lagu yang kedua mungkin. Kena carilah S apa pula lepas ni. Abang ni, Magidas ni bagaimana? Selain pada lagu sembah ni, bagaimana dalam perkembangan muzik sendiri? Oh ya. Saya masih aktif. Lepas itu sebenarnya kita tengah. Maksudnya dengan kumpulan saya. Dato' Nes kita tengah sebenarnya dah rancang pun. Dah jalan. Di Singapura dan di Malaysia. Dan kita dengan keadaan sekarang ni. Ya. Agak kita memang kena tunggu lah insyaAllah. Tak ada pahal. Tahun depan insyaAllah kita berjalan lagi. InsyaAllah. Amin. Dengan Naim juga. Amin. InsyaAllah. Ada lagi pemanggil pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Muhammad ni ya? Ya saya. Ya ada soalan untuk artis kita. Silakan. Ya. Saya nak buat pertanyaan dengan. Semua kali saya ucapkan. Terima kasih kepada Abang Maghidala. Kerana tuji berduit dengan aktif. Pujakan saya. Oh. Dan lagi satu saya nak buat pertanyaan kepada Naim Daniel. Ya saya. Ada perancangan untuk buat lagu duit dengan kaum Hawa ke tak? Kaum Hawa ya? Oh ok. Aina Abdul ke. Aina Aliza ke. Saya sebenarnya memang jika diberi kesempatan darua memang ingin nak lakukan sesuatu. Tapi buat masa sekarang insyaAllah pada tahun hadapan saya akan riliskan lagu yang saya tulis untuk Kak Siti Sarah Raisuddin. Haa. So. Kita tunggu pada tahun depan insyaAllah. So. Untuk perancangan berduit dengan penyanyi wanita. Tambah-tambah lagi. Macam legenda. Penyanyi satu negara semua kan. InsyaAllah. Ada dalam planning juga. Tapi kita doakan baik-baik dulu. Supaya Covid-19 ini berakhir dan kita dapat bergerak seperti biasa dan boleh meneruskan karya-karya dengan lebih banyak insyaAllah. Haa. Betul. Kalau macam itu kena dengar lagu Bashirah. Haa. Siti Zoners ke? Haa. Ya. Saya Siti Zoners. Saya ucapkan selamat hari ayat kepada Siti Zoners di seluruh Malaysia. Yeay. Saya pun Siti Zoners. Haa. Kepada Federi Yahya. Itulah terpujuk saya tadi dengar Bashirah. Haa. Haa. Apa ni Muhammad. Muhammad. Kenapa minat Naim? Sebab apa? Haa. Dia kategorikan penyanyi muda yang berbakat dan penuh dilirik. Haa. Itu yang memang memberi yang aku kata inspirasi kepada semua lah. Haa. Haa. Naim ni ibarat teratai menjelma, Muhammad. Haa. 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 That's why friends all. Wa raja. Yeh tu dia, bukan senang ni nak ber-duet dengan wanita. Betul. Kenapa yang ada tuduhnya akan cukup. Haa. 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 Bagi dah sendiri, selain daripada Naim Daniel, ada lagi perancangan kolaborasi bersama dengan artis lain mungkin? Haa. skating 주 itu banyak, ada. tapi ingat insyaAllah masa pengguna saya sebenarnya saya bergerak ke arah maksudnya lebih daripada internasional insyaAllah tapi ingat pada keadaan sekarang insyaAllah Naimi lepas ni nak tampilkan apa? gitar lah mungkin lepas ni seruling ke kompang ke kan? apa instrument yang divinatis? bayaran saya bagi pelajar muzik kan? apa muzik yang betul-betul senang beresap ke jiwa? memang antara dua tu lah gitar dengan flute lah sebab tu masa macam masa sumpah dengan AJL tu pun Naim tampilkan Mr Moha sendiri untuk bermain seruling kat belakang tu so dua benda ni memang mungkin akan menjadi satu benda yang lain pula untuk naim lepas ni naim main seruling pula tu juga benda yang tradisional tak minat? benda yang tradisional ataupun muzik? saya dulu ada pernah bermain cat lempung masa dekat UTM tapi sekarang dah lama tak main dia jadi cat lempang tak tak apalah boleh kami menari lepas ni takut semoga sukses dengan lagu ini insyaAllah terima kasih banyak insyaAllah ada rezeki mengulangi penampilan di AJL amin insyaAllah baik kita dah sampai ke penyelurah rancangan dan sebetulnya lagi tadi diorang yang dah besar mendengar Naim lagu Sembah kan? jadi rasa macam tak lengkap lah kan kalau kita tak lihat Abang Mahgida sendiri dia nak gorek senang sebab kita nak melihat bunyi bunyi dapat didegar tapi nak melihat tu perlukan inspirasi baik kita nak berhenti di sini dan insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin dengan berbeza sikit Amishai pada minggu depan August sebab kami akan bercerai Isnin sehingga Jumat berkembali dan hari Isnin kita bawakan topik keberkesanan pelitup muka ya sebuah alunan dipersidakan jumpa lagi sampai jumpa lagi tinggal Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.